Sesuai dengan undang-undang sudah diatur bahwa yang namanya pejabat negara ketika mulai melakukan kampanye, pilihannya dua. Apakah dia cuti, apakah dia mengundurkan diri. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan Pak Mencesnek mengenai apanya nanti, ini kan masih tanggal 27 ya? Bukan, September baru ditetapkan. Saya akan bekerja seperti biasa, tetapi saya akan menggunakan waktu saya juga untuk mulai keliling tidak berkampanye, memperkenalkan diri. Door to door, dari hati ke hati. Kalau dengan Mas Rano sudah ada komunikasi, Mas? Loh tadi malam ke sini? Apa itu yang diubung? Mas Rano menegaskan berarti sebelumnya Mas Anis sempat ingin dicelankan oleh PDIP, Mas? Ya tanya, Mas Anis, no. Kan di situ nanya-nya telpon, saya jatuh telpon, ya ada telpon. Tadi Mas Pram menyertakan bahwa mudah-mudahan kita cocok. Ya karena dia ke DPD-PDI Perjuangan. Mas Pram, boleh dijelasin sedikit nggak soal pakaian yang dipakai hari ini? Ya, sama skenario hari ini, Mas. Jadi saya memakai pakaian Jakarta. Dominanya adalah Betawi. Nanti juga saya pakai Kopia. Kenapa saya pakai pakaian ini? Karena ini Jakarta. Walaupun saya orang dilahirkan di Kediri, orang tua saya orang Jogja, saya besar di Kediri sampai SMA, kuliah di ITB, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saya memberikan apresiasi penghargaan bahwa saya berpakaian seperti ini. Ingin menunjukkan, saya akan mengetuk pintu untuk semua hati yang ada di Jakarta, bahwa saya mudah-mudahan diberikan mandat, restu, untuk bisa berkonstribusi di Jakarta ini. Sekenarnya nyari ke DPP dulu, lalu abis itu ke KPUD. Sekenarnya ikut yang ngatur. Sekenarnya ketemu Mas Rana dulu. Terima kasih.